PEMBICARA 1 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 selama ini masih ribut sampai sekarang dulu taksi di Jakarta taksi pangkalan, jam-jaman setelah itu ada taksi meter meteran, kemudian ada pakai radio, kemudian ada online yang taksi waktu taksi meteran diprotes oleh taksi jam-jaman, taksi digital online diprotes oleh taksi meteran semua saling ada kemajuan, selalu ada korban dan majunya begitu juga tentu kemajuan dalam bidang IT, otomatisasi selalu ada tantangan-tantangan yang dialaminya waktu Jepang mereka bangga bahwa kalau buru mahal maka akan dipekerjakan robot, dipekerjakan otomatisasi persoalannya kemudian saya tanya, siapa yang membeli barang, kalau semua barang dikerjakan oleh robot karena robot tidak perlu gaji tidak perlu beli baju tidak perlu beli sepatu tidak beli motor akhirnya motor tidak laku baju tidak laku ekonomi juga akan susah susah ya kan sama juga tentang kota cerdas ini yang paling penting ialah bagaimana pelaksanaan yang kita harus lakukan bagaimana kebersihan kota dilakukan salah satu yang sering saya sampaikan apabila bertemu dengan banyak wali kota ialah mari kita semua cerdas dalam hal memakai yang paling efisien banyak kota yang begitu hujan berapa jam langsung banjir kenapa dia banjir banjir itu kan serhana saja lebih banyak air yang masuk daripada yang keluar kan kenapa masuk air ke Jakarta ya karena dari Bogor orang turun air karena hutan di Bogor sudah tidak ada dan sebagainya kenapa tertahan di Jakarta karena selokan penuh sampah kan itu saja sebenarnya sederhananya lebih banyak yang masuk dapat yang keluar begitu juga kota-kota lain nah bagaimana menyelesaikan istilah sederhana ya wajibkan semua orang untuk membersihkan selokan di muka rumahnya wajib bukan hanya semua diselesaikan oleh berikan semua skop untuk meskop sampah-sampah yang merumat sekali seminggu itu langsung akan menjadi sabina di Jakarta langsung 1 juta orang yang bekerja untuk membersihkan Jakarta bukan hanya yang kurangnya bersihkan Jakarta tapi 1 juta orang akan membersihkan Jakarta tentu itu juga sesuatu ke hal yang cerdas yang smart untuk kita lakukan untuk bagaimana partisipasi masyarakat untuk hidup bersama sehingga kota itu menjadi layahuni ini bukan hanya penghargaan ini tentu seperti itu bagaimana memelibatkan masyarakat bagaimana melibatkan masyarakat dalam hal sanitasi dalam hal banjir dalam hal kemacetan sosial tentu solusinya seperti katakan tadi infrastruktur dasar tapi dalam kondisi pada hari ini dimana kemampuan kita masih belum cukup sehingga infrastruktur dasar itu adalah salah satunya partisipasi seluruh masyarakat untuk hidup bersama-sama seperti kita semuanya ada seorang negarawan mengatakan sehebat apapun pidato anda sehebat apapun hasil konferensi pertanyaan yang paling fun apa yang kita laksanakan jadi piala ini adalah suatu bentuk penghargaan tapi bentuk penghargaan ialah apa yang dilaksanakan secara bersama-sama apalagi piala ini penting untuk para oleh kota yang menjelang pilkala yang kedua kan biasanya kalau sudah kedua tentu kadang-kadang tidak terlalu penting lagi tapi yang mau kedua menjelang nanti bulan Juni tentu pulang ke daerah diatur dengan ponvoi mobil dengan mengayung-ayungkan piala ini kan jadi itu memang penting kadang-kadang ya jadi mudah-mudahan ini juga tidak apa-apa ini bentuk keberhasilan dan itu memang semua orang butuh sukses story sukses story lah yang dijual gitu kan tapi jangan pialanya yang dijual tapi apa yang laksanakan yang dijual gitu kan itu sangat penting sekali untuk kita semua kan itu sekali lagi saya ingin menyampaikan pergaan anda selamat bagi yang menerima tapi yang penting sekali lagi saya ingin ulangi pelaksanaannya haruslah betul-betul smart dibanding dengan sistemnya sistem itu hanya tools hasil akhir yang akan dinamati masyarakat ialah outputnya apa apa yang dilaksanakan seperti itu mudah-mudahan semuanya memberi berkah kita semuanya apa yang dilaksanakan hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih